In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakumkum Bismillahirrahmanirrahim Perkenankan kami berbagi Panduan ringkas Salat Eid di rumah Hukum Salat Eid Berdasarkan pendapat yang lebih kuat, Salat Eid hukumnya wajib Karena Nabi memerintahkannya Dalam hadith Ummu Atiyah Nabi sampai-sampai menyuruh wanita yang dipingit dan wanita yang haid Untuk keluar menyaksikan Salat dan Khutbah Eid Nabi selalu melaksanakan Salat Eid Salat Eid juga bisa menggugurkan Salat Jumat Jika ia bertepatan jatuh pada hari Jumat Ini semua menunjukkan bahwa Salat Eid hukumnya wajib Oleh karena itu Jika kita tidak bisa mengerjakan Salat Eid bersama kaum muslimin lainnya Dikarenakan adanya udhur seperti wabah corona ini misalkan Maka jangan sampai Salat Eid ini kita lewatkan dan tidak kita lakukan di rumah Mayoritas ulama mengatakan Salat Eid tetap disyariatkan untuk dilakukan Sekalipun dilakukan sendiri di rumah Waktu pelaksanaan Salat Eid Waktu Salat Eid dimulai sejak masuknya waktu duha Ini kira-kira 15 atau 20 menit setelah matahari terbit Waktu Salat Eid berakhir saat menjelang masuknya waktu duhur Tempat pelaksanaan Salat Eid Disunnahkan melakukan Salat Eid di tanah lapang Boleh juga dilakukan di masjid Namun jika terjadi wabah Salat Eid bisa dilakukan di rumah Salat Eid di rumah pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'anhu bersama keluarga beliau Ini juga yang menjadi pendapat Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Jika boleh dilakukan di rumah berarti Boleh dilakukan di ruang keluarga Di teras Di garasi Dan boleh juga di halaman rumah Yang penting tempatnya suci dan bersih dari na'jiz Amalan sebelum Salat Eid Pertama disunnahkan untuk mandi sebelum Salat Eid Sebagaimana riwayat Ibn Umar radiyallahu ta'ala'anhu Dianjurkan juga untuk menggunakan Wawangian dan pakaian terbaik yang dimiliki Kedua, sebelum Salat Eid disunnahkan untuk memakan beberapa butir kurma Sejumlah bilangan ganjil Tiga, lima, dan seterusnya Ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala'anhu Ketiga, pastikan tubuh, pakaian, dan tempat salat dalam keadaan suci Serta bersih dari na'jiz Keempat, pastikan juga wudu' sudah dilakukan Karena wudu' adalah syarat sahnya salat Tata cara Salat Eid Salat Eid dilakukan dua rakaat Dengan tujuh kali takbir di rakaat pertama Dan lima kali takbir di rakaat yang kedua Rincian tahapannya adalah sebagai berikut Pertama, menghadap ke arah Qiblat Lalu berniat di dalam hati untuk melakukan salat Eidul Fitri atau Eidul Adha Niat ini cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafaskan Kedua, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar Sambil mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga telapak tangan menghadap Qiblat Lalu bersedekat seperti ini Ketiga, bacalah doa istiftah seperti yang biasa dibaca ketika salat Keempat, ucapkan takbir Allahu Akbar Sebanyak tujuh kali Boleh sambil mengangkat tangan Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama Boleh juga tidak Takbir dilakukan secara beruntun Dengan memberi sedikit waktu jeda di antara takbir Saat jeda antara takbir Tidak ada direwayatkan adanya doa atau zikir tertentu yang dibaca Namun sebagian ulama mengatakan Zikir yang dibaca adalah Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir Jika menjadi imam dan tidak membaca bacaan antara jeda Hendaknya tidak membaca rangkaian takbir tersebut dengan cepat Beri sedikit jeda agar makmum bisa mengikuti takbir imam dengan khusyuk dan tenang Kelima, setelah rangkaian takbir selesai Bacalah surat Al-Fatihah Dilanjutkan dengan membaca surat yang mudah dan sudah dikuasai Dianjurkan untuk membaca surat yang disunnahkan ketika salat eid Yaitu surat Al-A'la di rakaat pertama Dan surat Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua Ini berdasarkan riwayat An-Nu'man bin Bashir Radhiallahu ta'ala anhu Atau boleh juga surat Qaf di rakaat yang pertama Dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua Ini berdasarkan riwayat Abu Waqid Al-Layfi Radhiallahu ta'ala anhu Keenam, setelah membaca surat Dilanjutkan dengan ruku Bangkit dari ruku Lalu sujud Duduk di antara dua sujud Lalu sujud lagi Semuanya lengkap dengan bacaannya masing-masing Seperti ketika salat biasa Ketujuh, bangkit untuk melakukan rakaat kedua Sambil mengucapkan takbiratul intiqal Allahu Akbar Kedelapan, selanjutnya berdiri untuk rakaat yang kedua Membaca lima kali takbir Kemudian Al-Fatihah Dilanjutkan surat yang disunnahkan Atau yang mudah Lalu ruku dan seterusnya Sampai salam Jika salat eid dilakukan di rumah Apakah tetap harus khutbah? Jawabannya, tidak harus Karena Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Pernah melaksanakan salat eid di rumah Bersama keluarga beliau Dan tidak ada khutbah setelahnya Demikian juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah, Al-Da'imah Demikian panduan ringkas salat eid di rumah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Dan semoga Allah tebarakah wa ta'ala Memudahkan kita untuk mengamalkannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!